Saat berbuka puasa memang yang dianjurkan adalah makan nasi Kemudian untuk lauknya juga kita sarankan untuk yang tinggi serat, tinggi protein Kemudian disunahkan juga untuk makan korma, tiga buah Kebanyakan kan kita kalau buka puasa itu gak lengkap kalau gak ada gorengan ya mbak Nah sedangkan Orang Indonesia Sedangkan memang gorengan itu adalah asupan terbesar dari lemak Dan juga disitu ada tepung yang juga asupan terbesar dari termasuknya ke karbohidrat Dan kita kalau makan gorengan kan gak bisa satu ya mbak Bener orang Indonesia itu gak cukup Apalagi kalau udah makan gorengan harus makan nasi Itu dia bahaya Itu kan kita namanya lapar ya dok kalau siang Apa itu kan bikin otak kita lemot tuh dok Karena gak ada nutrisi yang dari lambung menuju otak ini Itu bawaannya tuh pengen marah gitu Apa gak bener gak sih dok kayak gitu Hai kembali lagi Bersama saya Despira Sahnas di program OBS Obrolan bersama Sita Nala Kali ini saya sudah bersama narasumber saya yaitu Dr. Prima Rani Sekar Salah satu dokter spesialis penyakit dalam DRSUP Dr. Sita Nala Tangra Dan Ibu Eva Aryani Salah seorang ahli gizi yang ada di DRSUP Dr. Sita Nala Tangra Langsung aja kita sapa yuk Halo dok apa kabar Halo Kak Despi kabar baik Alhamdulillah Bu Eva Halo Bu Eva apa kabar Alhamdulillah Kak Despi Sehat Bu Sehat Alhamdulillah semuanya puasa hari ini Insya Allah Alhamdulillah Oke boleh perkenalan dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah Siapa tau belum mengenal Dr. Prima dan Ibu Eva Silahkan untuk dokter dulu perkenalkan diri Baik terima kasih Kak Despi Nama saya Dr. Prima Rani Sekar Kalapatari spesialis penyakit dalam finansim Saya bertugas sebagai staff medik penyakit dalam di rumah sakit pusat Dr. Sita Nala Kota Tangerang Oke Selamat datang di OBS Dr. Prima Oke Ibu Eva silahkan perkenalkan diri dulu Halo sahabat OBS Saya Dini Eva Aryani Ahli gizi DRSUP Dr. Sita Nala Saat ini saya bertugas sebagai kepala instalasi gizi DRSUP Dr. Sita Nala Selamat datang di OBS Ibu Eva Terima kasih Mbak Despi Oke untuk mengenai pembahasan kali ini tentang manfaat puasa untuk kesehatan Tepatnya kan untuk manfaat menjaga kesehatan ini untuk meningkatkan stabilitas gula darah ya dok ya Apakah untuk gula darah ini seorang penderita diabetes dia mencoba ingin berpuasa dok Tapi tiba-tiba dia langsung lemes gulanya turun Terus tiba-tiba rasa ingin pingsan Apakah langsung dia akhirnya menyimpulkan wah kayaknya saya gak bisa puasa nih Apakah itu benar atau gimana dok Ya ada benarnya Kak Despi Jadi ada beberapa kondisi dimana pasien itu dianjurkan untuk membatalkan puasa Dimana gula darah pasien saat ikut itu mengalami hipoglikemi yaitu di bawah 60 Masih dalam kondisi sadar Atau di atas 300 Nah disini kita juga mengajurkan pasien diabetes mentus untuk membatalkan puasa Apabila ada tanda-tanda dehidrasi dimana nanti akan berlanjut dapat mengakibatkan kegawatan rurutan Yang menyebabkan pasien harus dirawat inah Oh jadi sebenarnya orang penderita diabetes itu tidak diwajibkan untuk berpuasa juga tidak apa-apa ya dok ya Karena memang kondisinya sangat mengkhawatirkan kalau untuk berpuasa yang tadi dibilang dokter itu mengalami hipoglikemi ya dok ya Apabila gula darahnya di atas 300 itu juga pasien dianjurkan untuk membatalkan puasa Oke oke Untuk pola makan diabetes ini tetap sama dengan yang berpuasa ataupun tidak berpuasa hanya saja mungkin berbeda di jamnya Jadi tetap polanya itu prinsipnya adalah yang 3J itu perhatikan jamnya jenis dan jumlahnya Nah untuk jamnya hanya saja kan kalau untuk berpuasa hanya bisa dibuka dan sahur gitu ya Tapi tetap makannya bisa dibuat 3 kali yaitu ketika sahur dan kalau sahur pun sebaiknya menjelang-menjelang imsak gitu Maksudnya agar menjaga gula darahnya lebih stabil dan juga buka puasa setelah itu nanti setelah toraweh bisa makan lagi Oh jadi tetap 3 kali cuma diaturnya tadi pas berbuka setelah toraweh dan menjelang mendekati waktu imsak ya Bu Eva Iya betul Selain itu juga tetap jumlahnya dan jenisnya harus lebih diperhatikan Jadi konsumsinya lebih diperbanyak di serat dan juga protein daripada di gula sederhana atau karbohidratnya gitu Oke tadi kan dikatakan boleh makan 3 kali ya dok ya Terus untuk bagaimana sih apakah ada aturan mengenai untuk penderita penyakit diabetes ini waktu makan saat dia mulai bangun tidur Ada gak batasannya jamnya jam berapa dari mulai bangun tidur tadi kan imsak Kalau untuk pas berbuka puasa kan dia kan ini selama siangnya itu kan namanya orang berpuasa kan belum terisi apa-apa Bagaimana bisa untuk langsung makan atau gimana dok Oke jadi begini pada kondisi puasa itu untuk orang yang menerita diabetes diabetes itu Kita sudah melakukan beberapa edukasi pada pasien rawat jalan ya Pasien diabetes Biasanya itu sudah diajarkan tentang perubahan pola dan jadwal dosis penyuntikan obat dan dosis obat minum Agar waktunya juga diperhatikan Jadi pada saat berbuka itu kita ada beberapa obat satu sampai dua macam obat diminum Kemudian kita makan pelan-pelan karena misalkan seperti berbuka disarankan yang manis-manis dulu ya Diajak boleh kita minum teh manis atau dengan gula Boleh itu Ya gula Oh gulanya tetap yang rendang ya Gula khusus ya intinya Ya karena duang saset pun sudah membuat rasa manis seperti kita makan dengan gula pasir Satu sendok makan Kemudian disunahkan juga untuk makan korma tiga buah Jadi sama hampir sama dengan orang sehat yang tanpa diabetes Tapi takarannya itu harus diatur Oh dibedakan ya Jadi makan karbo, tinggi serat, karbo yang dimasukkan tadi Mbak Eva kan karbonya rendah ya Tetap kita ambil takaran enam sendok makan Tapi saat puasa memang saat berbuka puasa memang yang dianjurkan adalah makan nasi Kemudian untuk lauknya juga kita sarankan untuk yang tinggi serat, tinggi protein Kemudian makan tajil satu sampai dua macam tapi tidak sebanyak porsi orang normal Itu bisa kita kanjurkan menjelang tidur setelah semata Sebenarnya makannya sama hanya porsinya aja yang dikurangin ya Oh bener oke Untuk ini kan juga puasa bisa untuk sebagai diet ya Bu Eva ya Untuk sebagai ahli gisi Bagaimana sih cara pandangannya melihatnya Apakah puasa ini bisa menjadi salah satu untuk diet juga atau tidak Apakah sedangkan orang diet itu kalau jam 10 malam ke atas itu katanya gak boleh makan Gimana tanggapannya apakah boleh atau tidak untuk makan Ataukah makanannya makanan yang tidak terlalu tinggi gula atau bagaimana Bu Eva Ini berarti diet rendah kalori ya maksudnya ya Untuk menurunkan berat badan ya Bukan diet diabetes gitu ya Iya bukan Kalau untuk diet penurunan berat badan niatnya secara puasa ini adalah yang paling tepat sih Kalau menurut saya Puasa ini tepat ya Iya Karena memang kita kan sedikit waktu makannya Tapi tetap harus diperhatikan kalau tidak malah tambah gemuk Ya soalnya kan ini batasan makan di atas jam 10 malam itu Soalnya kan kita siangin kan puasa ya Kadang malam tuh pengen nyemil itu boleh gak sih Menurut Bu Eva sebagai ahli gisi Jadi dimulai dari berbukanya dulu Kalau untuk yang diet rendah kalori ini Berbukanya Kebanyakan kan kita kalau buka puasa itu Gak lengkap kalau gak ada gorengan ya Mbak Nah sedangkan Orang Indonesia Sedangkan memang gorengan itu adalah asupan terbesar dari lemak Lemak Dan juga disitu ada tepung Yang juga asupan terbesar dari termasuknya ke karbohidrat ya Dan kita kalau makan gorengan kan gak bisa satu ya Mbak Bener orang Indonesia itu gak cukup Apalagi kalau udah makan gorengan harus makan nasi Itu dia bahayanya Jadi sebaiknya kurangi gorengan Atau kalau bisa setelah membuka dengan yang manis Kalau yang manisnya pun sebaiknya jangan Maksudnya kurangin glukosa sederhana Misalnya seperti gula-gulaan Cukup teh manis aja misalnya Tapi Manis yang lainnya adalah dari kurma Kurma itu kan selain ada sukrosa, ada glukosa, ada fruktosanya Jadi dia lebih bisa Dicerna gulanya itu lebih lambat Kayak gitu Dan juga makannya misalnya buah-buahan Oke cemilannya bisa diganti dengan buah-buahan ya Nah itu untuk tajil kan cukup Setelah itu sholat terus baru makan Makan berat Tapi makan beratnya jangan terlalu nafsu gitu ya Secukupnya Jangan itu udah kenyang dengan tajil tadi Udah kenyang jadi gak terlalu banyak makan Asupan seratnya ditambah Asupan proteinnya ditambah Kayak gitu Lalu Sudah Setelah itu kayaknya Kalau menurut saya sih itu cukup sih Jadi setelah tarawe udah kenyang gitu Jadi intinya mah nyemilnya Boleh lah di atas jam 10 Tapi diganti dengan buah kali ya Boleh Kalau misalkan setelah tarawe ternyata masih lapar Boleh kok nyemil buah Soalnya kan siang ini kita puasa ya Tapi jusnya juga jangan Dicampur gula jangan ya Kental manis Ketika sahurnya Disarankan untuk yang tinggi cairan Misalnya makanan berkuah Terus tinggi serat juga Dengan asupan protein yang tinggi air Misalnya susu Kayak gitu Itu juga bisa untuk lebih kenyang juga Dan kalau protein itu kan kenyang lebih lama ya Benar Oke untuk ini selanjutnya Untuk dokter nih kan Bu apa Jadi kan apa betul kan puasa itu Itu kan kita namanya lapar ya dok Kalau siang Apa itu kan bikin otak kita lemot tuh dok Karena gak ada nutrisi yang dari lambung menuju otak ini Itu bawaannya tuh pengen marah gitu Atau benar gak sih dok Kayak begitu Sebetulnya itu Tergantung ya pada masing-masing individu Oh benar Kalau kita kembalikan ke definisi puasa ya Menahan lapar Haus daga Menahan emosi Iya benar ya dok Itu salah satu ujian dari puasa juga Kayaknya ya dok ya Nah itu bisa kita Kaji dari beberapa aspek ya Kak DSB Jadi orang itu marah-marah apa pencetusnya Apa dia tekanan darahnya meningkat Bisa juga ada dari yang lain Terus aktivitasnya terlalu berlebihan Makan tensinya tinggi Atau dia memicu gejala keluhan gastrointestinal Sehingga itu bekerjanya secara saraf ya Saraf 10 dia memicu emosi Jadi itu ada beberapa aspek yang perlu dikaji Atau mungkin pasien itu sudah mulai Dalam kondisi glukosa darah turun Itu bisa memicu emosi Jadi memang tanda-tanda hipoglikemi Salah satunya memang adanya perubahan Perubahan emosi yang Oh itu bisa juga Kegi hipoglikemi tadi ya dok ya Nah kan balik lagi Tadi kalau lapar itu kan sukanya emosi Bisa juga Wah semua nanti pas buka puasa kan Gara-gara kayak mau balas dendam nih dok ya Bawaannya lapar aja Pengen semua dimakan Kalau kayak gitu kan cenderungnya nanti Gimana ya dok ya Jadi pola makannya jadi Ngaruh juga gak sih ke gulanya Kan karena tadi siang kita lapar Terus pas buka puasa jadi kalap nih Ngeliat apa aja pengen dimakan Gitu dok Nanti itu ngaruh gak sih Ya itu ngaruh Jadi Dari pengalaman kini Yang saya temukan Memang lebih banyak Pasien diabetes pada saat berpuasa Itu memberikan banyak manfaat Jadi pasien yang datang Saat kondisi bulan Ramadan itu Lebih banyak yang Justru maaf gula darahnya Terkontrol Terkontrol ya Sedikit pasien datang dengan gula darah Di atas 300 Nah itu yang saya ajukan Untuk tidak usah meneruskan puasa Nah disini ada beberapa Yang perlu digarisbawai ya Iya dok Apabila saat berbuka puasa Setelah itu kita lapar Sehingga ngemil Terus-terusan makan goreng-gorengan Nah itu mungkin yang berpotensi untuk Meningkatnya gula darah Sehingga menjadi tidak terkontrol Karena kita kembalikan ke prinsip definisi Dari penderita diabetes Itu kan glukosa darah mandiri Pada pasien-pasien yang memang Punya kecenderungan untuk Makan Ngemil terus Iya Benar Terutama pada pasien diabetes Intinya Gulanya itu agak direndahin ya Kalau bisa Minum banyak air putih aja kali ya dok ya Pas buka puasa Kalau ada kecenderungan ingin makan terus sampai malam Sampai tidak terkontrol Itu ada perlunya pasien itu Penderita itu cek gula darah Cek gula darah Oke Untuk olahraganya Bulan ramadhan ini Diaturnya jamnya gimana gitu dok Biar gak terlalu Karena puasa kan Takutnya haus nih dok Takutnya kepengen minum Gimana itu dok Ini disini ada Berapa tips ya Boleh dok Jadi Mengurangi durasi olahraga Jadi yang tadinya satu jam Kita ubah jadi 30 sampai 45 menit Tapi dengan Jenis olahraga yang Tidak terlalu berat Misalkan kita jangan memilih Olahraga seperti Bodi kompet Atau Apa Yang banyak Menuju aktif Apa Mengkonsumsi banyak Energi Olahraganya yang ringan Ringan mungkin Diganti dengan jalan Boleh jalan kaki Jalan santai ya dok ya Dengan waktu menjelang waktu Mendekat-dekat waktu maghrib kali ya dok ya Karena apabila kita lakukan Setelah sahur itu Dikkhawatirkan Pasien akan Mengalami hipoglikemia Karena Stok gulanya Di badan Di otak itu Sudah habis duluan Makanya pasiennya jadi lemes Benar-benar Kita anjurkan untuk Sebelum Azan maghrib ya Kemudian untuk Jenis olahraganya Diperlukan Misalkan kita bisa Olahraga aerobik Tapi yang Dia yang easy Jadi dia gerakannya Yang ringan-ringan Yang tidak terlalu Menguras pikiran Karena kan memang Jenis tipe aerobik Juga ada yang Easy Medium Sama high Jadi kalau high itu Kita harus Seperti Terlalu jingkrak-jingkrik Itu harus dihindari dulu ya Jangan di bulan kuasa Yang ringan-ringan aja lah Olahraganya Yang low impact Yang penting masih bisa Olahraga kita Benar Ya misalkan Treat meal pun juga Kita kan kalori Misalkan Sampai Harianya 250 kalori Ya kita boleh lah Selama Ramadan ini 150 kilokalori Yang dibakar Itu udah cukup Untuk membakar Lemak Intinya puasa Jangan dijadikan alasan Untuk tidak berolahraga Ya Takut dengan Ada Aduh karena puasa Gak mau olahraga Jangan ya Untuk olahraga juga Untuk tetap menjaga Stamina tubuh Ya Balik lagi nih Ke Bu Eva Tadi ke Aligizi Kita kan bahas Tentang diet ya Kan bahas tadi juga Kalian bahas Setelah olahraga Membakar beberapa kalori Ini kan Ada nih puasa Yang perut-perut buncit Itu kan Apa bisa gak sih Dengan puasa itu Menghilangkan perut-perut Yang buncit Yang ada di kita itu Bu Eva Untuk Sarannya bagaimana Sebenernya balik lagi Ke yang tadi Sebelumnya itu Yaitu diet rendah Kalori itu Jadi Jangan Konsumsi gorengan Berlebihan Kayak gitu-gitu Itu memicu Perut-perut yang buncit Ini tambah buncit ya Bu Eva Indah gorengan Intinya Gorengan Santan Kayak gitu-gitu Itu sebenernya gorengan Dan santan itu adalah Termasuk makanan Yang sulit dicerna Jadi itu akan Menghabiskan energi Yang berpuasa Apalagi kalau misalnya Gorengan dan Atau santannya itu Dipakai Di sahur Itu nanti Ketika berpuasa Kita akan lebih Kehabisan energi Gitu Karena Mencernasi Lemaknya itu Tadi sendiri Jadi lebih Mudah haus Lebih mudah lapar Kayak gitu Jadi sebaiknya Dikurangi Dikurangi Iya Sekalian Dek ngasih tips nih Buat sahabat OBS Untuk Bagaimana Untuk Mengatur Makanan-makanan Yang saat sahur Dan berbuka puasa Yang bergizi Yang tidak membuat Perut-perut buncit Tadi kan sekalian Apa makanannya Contohnya Itu Bu Eva Oke Kita mulai dari sahur Dulu gitu ya Nah untuk yang sahur itu Sebenarnya Gak jauh beda tadi Sama yang diabetes Jadi Sebaiknya dianjurkan Kan Sebenarnya prinsip dari Makanan sahur itu Adalah yang pertama Memang harus memenuhi Kebutuhan gizi Nah yang kedua adalah Tinggi cairan juga Dan tinggi serat Gitu Jadi Kita kalau misalkan Sahur sebaiknya Makan-makanan Sayurannya itu Yang berkuah Tapi tidak bersantan Contohnya Boleh Misalnya sayur sop Atau misalnya sayur asam Kalau mau Sayur bening Gitu ya Semuanya yang Tinggi air Yang berair Itu akan Membantu Menyimpan Cadangan Cairan di tubuh Kayak gitu Dan Tinggi serat Untuk karbohidrat Juga sebenarnya Sebaiknya untuk sahur itu adalah Karbohidrat kompleks Yang lebih tinggi seratnya Daripada Karbohidrat yang sederhana Contohnya misalnya Nasi Nasi gak apa-apa Nasi itu kan Karbohidrat kompleks Termasuknya ya Maksudnya Si glukosanya itu Tidak Cepat dicerna Jadi dia akan Bertahap Dicernanya Untuk karbohidratnya Boleh misalnya Kalau misalkan Seperti diabetes Terus gak mau makan nasi Boleh Ada juga itu Ada misalnya Atau ada yang diet Juga gak mau makan nasi Bisa pakai Kentang rebus Atau misalnya Singkong rebus Atau Diganti Misang rebus Atau boleh juga Menggunakan nasi merah Boleh Boleh Karena itu kan tinggi serat ya Nah jadi dia akan Menahan lapar itu Lebih lama Karena Dicernanya kan Secara bertahap Dan juga Asupan protein Protein juga penting Di sahur Yang tadi Sebaiknya Asupan proteinnya Berupa cairan Seperti susu Itu juga Protein juga akan Menahan Lapar lebih lama Atau kenyang lebih lama Istilahnya gitu ya Jadi bisa Lebih Tahan puasanya Yaitu makan makanan Yang tinggi protein Dan tinggi serat ya Bu Eva Betul Ya dan tinggi cairan Tinggi cairan juga Sangat perlu ya Ya perlu Dan kalau untuk Saat berbuka Itu kan kita Disarankan untuk Karena kan Prinsipnya adalah Ketika berbuka Itu kita akan Mengembalikan Kadar glukosa tubuh Yang berkurang Dan juga Kadar cairan yang hilang Selama berpuasa Jadi karena prinsipnya itu Kita buka puasa Dengan yang manis Ya kan Dianjurkan dengan yang manis Tapi yang manisnya Disarankan yang Bukan hanya Sukrosa saja Atau gula biasa Gitu Tapi yang Sukrosa Fruktosa Dan glukosanya itu Ada gitu Jadi contohnya Seperti buah-buahan Itu yang lebih dianjurkan Untuk berbuka puasa Karena Glukosa atau Fruktosanya itu Akan dicerna Lebih lama Gitu Jadi bertahap Secara bertahap Sehingga Tadi itu Hubungannya sama Insulin Nah karena Hubungannya sama Insulin Kalau misalkan Kita langsung Tinggi sukrosa Atau glukosa Di awal Itu akan Memicu insulin Lebih cepat Bekerja Akhirnya glukosanya Malah Lebih cepat turun Lebih cepat Lapar lagi Jadi yang Akhirnya balas Denam tadi itu Makan langsung Makan banyak Jangan juga Kalau Misalkan Hanya teh manis Saja Atau misalnya Langsung kolek Yang manis Itu Itu nanti Akan memicu Lebih lapar Dimakan beratnya Jadi Semakin banyak Gula yang masuk Akan semakin Kita tambah lapar Tambah lapar Pengen makan terus Laparnya malah Balas denamnya Nanti nasinya Lebih banyak Lebih banyak Bisa Tapi tetap Ketika buka puasa Kita butuh Serat dan protein Tinggi serat Dan tinggi protein Oke dok Bu Eva Sebelum kita closing Saya mau minta Tolong di review Sekali lagi ya dok Kenapa sih Kita harus melakukan Puasa bagi Penderita tadi Diabetes itu Yang baik Dan benar Kenapa kita harus Melakukan puasa Yang baik Dan benar dok Puasa pada penerita Diabetes itu Dianjurkan apabila Itu banyak Membawa manfaat Artinya Dapat menghindari Resiko hipoglikemia Hiperglikemia Dehidrasi Dan resiko Ketoasidosis Atau infeksi berat Yang pada akhirnya Dapat menyebabkan Pasien dirawat inap Puasa Di sini Juga harus Dapat Menjaga Kestabilan emosi Kemudian Dia Akan Memperbaiki Sel-sel tubuh Kemudian Di sini Juga dia Mencegah Melatih Mengkontrol emosi Dimana Itu juga akan Mempengaruhi Tinggi rendahnya Glukosa darah Karena pada pasien Yang lebih sering Stres Atau Cepat terpisuh Emosi itu Juga sedikit banyak Akan meningkatkan Glukosa darah Jadi Itunya Penyakit Para Penderita penyakit Diabetes itu Boleh Berpuasa Tapi Jika Ada Keluhan Di siang Hari Ada Gejala Yang mengkhawatirkan Boleh dibatalkan Tidak Memaksakan Oke Tadi dia Perbincangan Kita Bersama Dokter Prima Dan Ibu Eva Terima kasih Sudah Mampir Di OBS Semoga Informasi Yang diberikan Dokter Prima Dan Bu Eva Dapat Bermanfaat Untuk Sahabat OBS Yang ada Di rumah Terima kasih Ya Dok Bu Eva Jangan lupa Untuk terus Mendukung Podcast Ini Dengan Cara Subscribe Comment Like And share Di channel Youtube Kami Di bawah Sini Terima kasih Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Hanya Di OBS Obrolan Bersama Sita Nala Sita Nala Sita Nala Menyakit Sehat Sita Nala 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 Sita Nala